kelompok kriminal bersenjata kembali menyerang anggota TNI pada Senin 30 Desember 2019 kali ini mereka menyerang 10 anggota TNI yang sedang mengambil logistik di pos Kaliasin Kabupaten Keirom, Papua dua anggota TNI tertembak, satu diantaranya Serda Miftakurom Mat, Gugur sementara Prada Juwan di Ramadan mengalami luka tembak serius kontak senjata itu berawal ketika Serda Miftakur yang merupakan wakil komandan pos logistik TNI di Bewan Baru bersama 9 rekannya berangkat ke pos Kaliasin untuk mengambil logistik sekitar pukul 8 pagi saat rangkaian logistik berada di areal jembatan sekitar pukul 10.30 mereka mendapatkan serangan nyawa Serda Miftakur tak tertolong karena mendapat luka tembakan di bahu kiri bagian depan yang tembus ke belakang sedangkan Prada Juwandi terkena tembakan di pelipis kanan dan pinggang bagian kiri jenajah Miftakur akan langsung diterbangkan ke tanah kelahiran di Gorontalo, Sulawesi Eko menjelaskan TNI belum dapat memastikan dari KKB mana serangan tersebut berasal Dalam laporan akhir kepolisian daerah Papua ada sebanyak 23 kasus berkaitan dengan KKB selama 2019 Kapolda Papua Irjen Paulis Waterpau mengatakan sebanyak 20 orang meninggal yaitu 8 orang TNI, 2 orang polisi dan 10 orang dari masyarakat sipil Namun data yang dirilis Republika jumlah TNI yang gugur sepanjang 2019 sebanyak 12 orang Terima kasih telah menonton!